Halo teman-teman, hari ini saya kedatangan lagi satu box burung emprit Burung emprit ini tidak terlalu mahal ya teman-teman Tidak seperti yang sebelumnya saya review, ini cukup 450 ribu saja perpasang Dan ini sudah banyak di ternak di Indonesia Dan tanpa berlama-lama, kita buka aja teman-teman dengan cutter kesayangan kita Kita buka dari sini ya teman-teman Tadi saya ngambilnya di stasiun Jatinegara Karena ngirimnya ini dari orang Semarang teman-teman Oke teman-teman, kita buka dari atas saja ya Karena kalau kita buka semuanya takut pada berterbangan Karena burung ini itu sangat pincah teman-teman Nah sudah kelihatan kan burung apa teman-teman Kita sebegin dulu ininya Itu burungnya warnanya putih-putih teman-teman Sudah kelihatan ya Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu burung ini Karena sudah lumayan banyak ya di pasaran teman-teman Burung mumprit ini Saya ambil dulu ya salah satunya teman-teman Burungnya sangat lincah teman-teman Di dalam sini dia terbang-terbangan Susah nangkepnya ya Ups, mau terbang Sangat lincah sekali teman-teman Dan ini lo dapat satu nih Dan di sini ada burung jebra pins Atau mumprit jebra ya teman-teman Cuma mumprit jebra ini berbeda sama mumprit jebra yang biasanya ya Ini adalah jebra pins varian chestnut blanket white Atau disingkat CFW ya Ini saya ambil satu lagi teman-teman Biar teman-teman lihat perbedaan antara jantan dan betinanya Oh iya ini betina teman-teman Sebelumnya saya kasih tahu dulu Antara jantan dan betinanya Perbedaannya dimana Yang di sebelah kanan saya Ini adalah betina Yang ini Dan sebelah kiri saya ini adalah jantan ya teman-teman Nah ini betina Ini jantan Untuk perbedaannya cukup mudah ya teman-teman Pertama kita lihat dari warna di bulunya ya teman-teman Teman-teman si jantan ada warna kayak gini nih di dadanya Di pinggir sayap si betina gak ada Kalau untuk warna CFW ya teman-teman Dan di dadanya si jantan ini Si betina ini gak ada warna garis-garis hitam coklat gitu ya Nah kalau si jantan ini ada teman-teman Dan untuk di paruhnya si betina itu warnanya gak terlalu merah Si jantan ini lebih merah Oke teman-teman kita taruh kandang dulu ya teman-teman Dan kita ambil satu-satu semuanya ya Oke teman-teman Dan ini yang terakhir kita masukin kandang Oke teman-teman kita langsung lihat penampakannya di dalam kandang ya teman-teman Dan inilah dia penampakan Jebra Pins CFW ya di dalam kandang seperti ini Dia sangat cantik ya teman-teman Burung Jebra Pins dengan nama latin Tainoviga gutata Merupakan salah satu dari dua spesies yang termasuk pada jenus Tainoviga dari keluarga Estrilidae Burung dengan ukuran tubuhnya yang sangat kecil ini Dia sangat lincah banget teman-teman Dia juga punya keelokan bulu yang cukup berwarna-warni ya Jadi maksudnya jenis Jebra Pins ini banyak banget varian warnanya ya Salah satunya seperti ini yang punya saya Jebra Pins FW Atau ada juga Jebra Pins Muka Hitam Black Pins Jebra Pins Atau Jebra Pins Warna Coklat Kekuningan Paun Jebra Pins Dan Florida Fancy Jebra Pins Ada juga Jebra Pins Jambul Jebra Pins Putih Jebra Pins Timur Dan Jebra Pins Dada Hitam Untuk pakan burung Jebra Pins Karena masih tergolong burung Pins Jadi sama ya Kayak Jewaut, Milet, Atau Benarishit ya Untuk kerawatannya sangat mudah Burung Pins ini rata-rata mereka senang berjemur ya teman-teman Jadi saat minuman kotor atau makanan kurang bersih Kita ganti gitu aja sih gampang lah pokoknya mah Dan burung Pins ini Dia juga punya suara ya Suaranya sangat unik teman-teman Kayak balon kekok-kekok Seperti ini suaranya Oke teman-teman Dan itulah sedikit review tentang burung Jebra Pins Terima kasih telah menonton Dan terima kasih telah subscribe Salam Cuit-Cuit Dan salam banyak hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!